Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-laluan ya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak, itu gak boleh ada suuzon lagi. Gak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir suul khatimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan suul khatimah Pak, ini sudah rumus. Udah rumus dimana-mana, kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah, itu matinya mati gak bener. Jadi tolong itu dibuang, dibuang itu. Jadi mohon maaf ini, ini harus dikikis habis, makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya, semoga Bapak tambah rajin salawat, ya saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Eh Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Ma Nabi Pak, Tahulah Kum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku. Seret saudara Cokowi Toto ke penjara Pasta Lengser. Eh bangke, Amin Rais, sembarangan aja lo kalau ngomong lo. Lo pikir lo siapa? Sengkuni lo? Bacot-bacot, seret-seret. Lo juga lo yang gue karungin lo. Bego lo. Sengkuni. Bacot aja lo. Lo gak usah so keras deh. Gak usah so hebat lo. Udah tua juga lo. Aki-aki lo. Gue ceburin lo kekali lama-lama lo. Amin Rais. Bacot aja lo, seenaknya lo. Lo pikir lo siapa? Lo punya kekuatan apa emang sekarang? Bangke lo, sengkuni lo. Main seret-seret penjarakan-penjarakan. Lo pikir Jokowi di belakangnya sendirian dia? Gak ada pendukungnya? Gue termasuk pendukungnya juga nih. Aki-aki. Udah tua lo, bawa tanah lo. So hebat lo. Gue karungin lo, sengkuni lo. Tolong. Ini lo enak nombah aminnya. Ya, pulau. Ayo, amin Rais itu dibikinin kuburan. Tapi jangan kuburan beneran. Pokoknya digali tanah sedalam-dalamnya. Amin Rais itu dikubur hidup-hidup yuk. Biar teriak-teriak nanti kalau sudah dilap dalam lubang. Buat apa atau huruf juga gak ada gunanya amin Rais itu. Amin Rais itu kalau dibiarkan hidup itu ngotor-ngotori bumi pertiwi. Dan harusnya nguburan amin Rais itu jangan amin Rais saja. Semua kronik-kroniknya apanya itu kubur semua hidup-hidup. Biar mampus semua. Ya. Oke, bolo. Garengnya itu di... Pak Amin Rais, Anda dengar tidak? Ya, tadi ada nasihat. Ada ceramah dari Ustadz untuk Anda. Ya. Kalau Anda masih memelihara kebencian, dengki, kebusukan di dalam hati Anda. Bisa-bisa, mohon maaf nih. Bisa-bisa mati gak benar. Ya. Mati yang... Mohon maaf ya, amit-amit nih. Mati yang menggenaskan. Ya. Jadi, mengingat usia Pak Amin Rais saat ini sudah perusia tua, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, Pak Amin Rais semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan semakin membenci Pak Jokowi. Ya. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Refreshing, relax, banyakin istirahat, banyakin bermain bersama anak cucu. Ya. Ini semua saran-saran terbaik untuk Pak Amin Rais. Tidak usah lagi wiri-wara-wara-wiri di dunia politik. Karena sudah bukan panggungnya Pak Amin Rais lagi. Jangan terlalu terbawa-bawa dengan nama besar sebagai bapak reformasi. Ya. Anda seakan-akan masih dibayang-bayangi dengan reformasi dulu. Dan Anda merasa Anda yang paling berjasa. Nah, perasaan-perasaan seperti itu merasa harus dihormati, dinomor satukan. Tapi ketika Anda tidak mendapatkan itu, Anda menjadi kecewa. Anda menjadi pembenci, pendengki. Ya. Bukan hanya Pak Jokowi. Presiden-presiden sebelumnya sudah ada track record. Anda selalu membenci. Ya. Siapapun presidennya, Anda selalu diselimuti, dibayang-bayangi dengan rasa benci. Oke guys, kita reaksi lagi video-video khusus untuk Pak Amin Rais. Semoga dengan video ini dapat lebih menyadarkan beliau untuk segera bertobat dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Berikut ini. Terlalu banyak anak-anak bangsa berharap setelah 20 Oktober nanti Mulyono alias Jokowi sekeluarga bisa digiring masuk penjara. Demi tegaknya keadilan dan juga supaya presiden-presiden yang akan datang tidak lagi melakukan kesalahan fatal seperti yang dilakukan oleh saudara Mulyono atau Jokowi. Jadi Mulyono si berdagang kayu dengan strategi pengibulannya berpenampilan maaf ya plural-plolor atau pelonga-pelongo berpakan sederhana dan berlagak pilon ternyata seorang dia itu seorang monster yang sangat jahat. Dalam dictionary.com monster didefinisikan sebagai any creature gross-tackly deviating from normal shape behavior or character a person who provokes or elicits horror by wickedness cruelty etc. Jadi padanan atau sinonim monster adalah devil demon brute fin jadi monster adalah penjahat hantu jangan rupa semua hantu berani melawan Tuhan monster menyembah hantu bukan menyembah Tuhan jauh-jauh sepuluh tahun berkuasa si Mulyono yang sombong tengil pokok dan lugal-lugalan ini menginjak-injak konstitusi menghancurkan demokrasi dan menindas rakyat sendiri jadi jadi keluarga kendil nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat nah gibran pendekar fufu fafa dan kaisang bucil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan tetapi gak bisa ngebangun jadi bisa menghancurkan orde baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa tapi pas dia ngebangun dia gagal dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu ternyata hanya sumur jagung sebentar sekali dia dengan seribintang pamungkas musuhan kemudian dengan gusdur dikutuk dengan ibu megawati juga dijauhin dan akhirnya beliau tuh gagal gitu dalam upaya membangun zaman baru setelah zaman lamanya dihancurkan jadi ini beda sama batosai kalau batosai kan saya ingin membangun zaman baru bukan menghancurkan zaman lama kalau Pak Amin Rais kebalik saya berhasil menghancurkan zaman lama tapi gak bisa ngebangun yang baru jadi reformasi tuh gagal bahkan ketika beliau mendirikan PAN Partai Amanat Nasional itu partai itu tuh hanya ada di posisi kelima dengan perolehan suara sekitar 7 jutaan jadi sedikit sekali kalau misalkan backgroundnya Pak Amin Rais itu adalah Muhammadiyah kan seharusnya ada 28 juta orang yang nyoblos gitu tapi ini kan enggak kenapa seperti itu ya beliau ternyata memang gagal untuk membangun sebuah koalisi besar gagal untuk bisa memanage kekuasaan yang sudah ada di depan mata untuk dikuasainya dimilikinya jadi bikin PAN nyedot sama orang-orang fakir miskin untuk milih dia gagal karena kalah sama PDIP yang jualan Partai Uang Cilik kemudian nyari suara dari kaum muslimin kepepet sama PKB karena kalau misalkan PKB dan sebagainya kan bisa mengeksploitasi mengkiai untuk bisa menyedot suara-suara dari rakyat gitu ya nah kalau dari Muhammadiyah kan enggak bisa yang kayak gitu kemudian dari kalangan non muslim mudah jelas enggak akan milih Amin Rais jadi sebenarnya Amin Rais pada waktu itu gagal juga dan ya akhirnya pada akhir-akhir masa itu Amin Rais justru malah menjadi musuh bersama yang digunjingkan banyak tokoh-tokoh nasional pada waktu itu bahkan yang dikutuk sama Gus Dur itu preman-preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya nah preman-preman yang dimaksud itu kan diantaranya adalah Pak Amin Rais karena konteksnya pada waktu itu preman-preman yang dimaksud Gus Dur itu adalah orang yang melengsarkan dirinya dari jabatan presiden secara inkonstitusional gitu nah itu kan di gembong teratasnya itu ada Amin Rais maka tuduhan itu kayaknya memang buat dia nah jadi kita dalam hal ini mengetahui bahwa betapapun ada seorang yang sangat luar biasa berjasa buat Indonesia dimana beliau menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi ya diantara semua upaya dari pihak yang lain ternyata beliau juga punya masalah karena berhasil menghancurkan tapi gagal membangun ternyata tidak lebih baik dan sampai sekarang ide-ide reformasi ide-ide tentang pembaharuan bahwa misalkan tidak boleh ada nepotisme tidak boleh ada korupsi tidak boleh ada kolusi sepertinya jauh dari harapan sekarang ternyata masih berlaku seperti itu ya tapi semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik sebenarnya Pak Amin Rais menurut saya dia tuh bisa berhasil guys ya karir politiknya itu bisa cemerlang bisa cerah bisa bagus ya hanya saja karena hatinya itu dia memelihara rasa benci dan dengki kepada siapapun pemimpin di Republik ini makanya pintu rejeki itu tertutup bagi dirinya ya nah ini berlaku juga bagi tiap kita manusia sebagai umat manusia guys ya kalau di dalam hati kita ada rasa benci ada rasa dengki iri terhadap orang lain itu pintu rejeki ya tertutup bagi kita rejeki yang sebenarnya datang dari berbagai penjuru mau masuk ke kita tapi tertutup tertutup oleh apa oleh hati kita sendiri jadi hati-hati dengan hati kita guys ya selalu menjaga hati kita untuk selalu positif kalau langkah presiden ternyata kuculuk dan mengunggulkan kepentingan pribadi dan min sarmin diancuk dulu kok jarang kok cocotmu ikutnya tambah tuwek orang tambah melaku bener tambah gak karu-karu sini kuculuk ikut rahimu cok eh wajah gak unang pesikater anak-anaknya nanti apa memang anaknya juga malu ngakoni ini pak yang orang lain aja kayak saya yang malu ngakoni apa memang anaknya mungkin isin tolong BNS gak unang pesikater orang ini seluput teman-teman dan kemarin prediksi KAN bakal mangkrak bereset pembangunan jalan terus upacara udah pakai upacara khususan kemarin Jakarta yang kemarin jalan yang kemarin jalan yang kemarin sekarang malah berani berbicara Pak Jokowi bakal menggagalkan pelantikannya Prabowo dan cok cocotmu bapak Amin Rais lagi ngelawak yang benar coba kita lihat yuk ingat ya cok cocot itu lebih mudah untuk membangun itu lebih berat jadi orang itu saya lupa namanya itu sudah merusak demokrasi ini ya nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir please go back to your asal-usul ya kemudian gak usah capek-capek lagi biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia mudah-mudahan terharapan wow Bapak Amin Rais yang kami banggakan luar biasa saya sangat setuju sama statement bahwa Pak ya merusak itu jauh lebih mudah dan membangun itu jauh lebih sangat berat luar biasa memang membangun partai itu sangat berat Pak ya apalagi untuk lolos ke DPR ya Pak membangun partai dari 0 untuk lolos ke DPR berat kali Pak ya terutama juga membangun image ataupun citra yang baik ya untuk jadi presiden wuh apalagi itu sulit berat Pak ya karena banyak kali Pak orang yang mau jadi presiden ya gak jadi-jadi sampai hari ini banyak kali Pak nah terus Bapak tadi ada bilang untuk orang yang saya lupa namanya itu siapa namanya Pak namanya itu siapa terus Bapak bilang dia merusak demokrasi demokrasi yang mana itu di negara mana orangnya itu jangan cawe-cawe sepertinya Pak Amin Rais sekarang lebih ke Pak Prabowo dulu kayaknya ke Pak Anies sekali aduh aduh beratnya loh Pak dan yang terakhir saya hanya ingin kasih tau ke Pak Amin Rais bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah sahabat karib best friend forever ya Pak Amin Rais ya jadi untuk orang-orang yang ingin memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi mending dari sekarang kalian mundur teratur karena usaha kalian itu tidak akan mampu dan akan sia-sia gimana buat kalian kawan-kawan coba terus di kolom komentar ini yang merusak ini jadi ini asuh si jika apa ini parah ini rame-rame diseret gulunya ini aspal ditumplek-tumplek dijublak ini jadi apa ini larangannya kayak orang-orang larangannya orang-orang bilo satu pun keluarganya yang seri si jika ini ini buatan yang asuh Amin Rais menung sok yang menung otak ini kurang kerancang kejahatan ini intunya membagikan di neraka apalagi besok ini akhirat mudah beringis beringis balong mudah kalau mau kat bendino ini anak asuh ini mudah-mudahan saya doakan supaya ya Allah mudah-mudahan engkau berikan hukuman yang setimpal buat Jokowi sekeluarga si Amin Rais ini saya melihatnya kasihan ya sekarang dia ini berbicara sudah bukan lagi berbicara tentang politik tapi ucapan-ucapan dia ini sudah seperti orang linglung ya ini aki-aki ini sudah linglung bahasa-bahasanya omong-omongannya itu stres mendoakan Jokowi masuk neraka lah dikatain Jokowi dajal katain segala macam itu celaka lah keluarganya ini kenapa ini orang ini kalau mengkritisi tentang Jokowi hal wajar karena negara ini tentunya berasaskan demokrasi tentunya semua bisa berpolitik bisa mengeluarkan hak dan pendapatnya tapi kalau sudah bicara tentang keluarga menghina mendoakan masuk neraka dan lain-lain ini bagaimana ceritanya yang ngomong jadi Sengkuni ini memang di Indonesia ini sudah ada sejak dulu ya Sengkuni ini adalah sekelompok orang yang memang tujuannya mengadu domba menghalalkan segala cara kemudian dia ber kata seperti orang alim kemudian Sengkuni itu ciri-cirinya itu berbicara bahwa dia yang paling benar nah itu Sengkuni itu di Indonesia memang ada dari dulu saya menyayangkan ya si Amin Rais ini kan mungkin punya keluarga kenapa keluarganya itu gak ngasih tahu anaknya atau mungkin saudaranya atau bininya bininya masih ada gak ini dia orang dia ini kan udah tua udah tua kok begitu ya gak pantes lah orang udah tua bicaranya bicara tentang kebusukan hati gitu orang udah tua bicaranya bicara tentang fitnah dan sudah tidak lagi berbicara tentang politik kalau bicara tentang politik sih gak masalah demokrasi negara kita ini bebas-bebas aja tapi konteksnya konteks politik tapi kalau bicaranya udah menyerang pribadi keluarga ini aki-aki linglung ini bisa ya ada ya di negara ini orang seperti ini terus yang jadi anehnya itu kenapa keluarganya diem gitu loh sebenar apapun sehebat apapun kalau bicaranya seperti itu itu kalau menurut saya itu udah linglung itu orang apa yang diharapkan di usia setua itu gitu loh apalagi yang diharapkan dia apa dia sengaja membuat konten untuk supaya dapat tweet saya benar-benar tragis ngeliatnya mendais ya mendais sengkuni sengkuni apakah kalian gak malu melihat Pak Aben Rakyat ini dihujat oleh netizen se-Indonesia Raya ya harusnya kita sebagai anak-anak kita jangan biarkan kita dihina dicacimaki oleh orang lain ya ayo rangkul Bapak Anda ayo nasihati Bapak Anda dan tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk Bapak Anda agar kembali ke jalan yang benar untuk tidak sibuk ke hal-hal yang seperti ini kurangi kebencian kurangi kedengkian kurangi iri hati marah-marah sumpah serapah kepada Pak Jokowi dan sekeluarga dan jangan mendoakan yang buruk-buruk jelek-jelek kepada Pak Jokowi sekeluarga Pak Jokowi diseret ke penjara masuk neraka diberikan hukuman oleh yang maha kuasa ya justru doa-doa seperti itu malah berbalik kepada diri kita ya kalau kita doa yang gak bagus buat orang lain doa yang gak bagus itu malah berbalik untuk diri kita hati-hati dengan ucapan dan doa kita guys ya dan kuncinya ada pada anak-anak Pak Amin ya karena hanya anak-anak dia baca-anak 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 dia pada pasca tanggal 2 Oktober 2004 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya dihadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya tanggal 20 Oktober 2024 adalah tengkat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo Mbak Amin ini sampai ini tenangan sampai ini kerja ini karena sampai ini terkenal akhirnya maca baca ini sampai ini dimanfaat ini seakan-akan sampai masih jadi lokomotif 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 itu melihat 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 itu Mbak Amin Mbak Amin Mbak Amin jadi ini Mbak Amin tak ibarat ini generasi anak-anak sekarang itu sudah pada naik kereta cepat kan gitu kereta listrik ini jenangan ngejar yang gunakan kereta kereta jaman jaman dike yang peluk 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 lah nanti akhirnya nanti nanti kaya kartun Mbak Amin Mbak Amin minum ya amit Mbak Amin ya sampai ke akademisi profesor tokoh agama karena pernah menjadi ketua umum Ormas Besar sampai itu juga tokoh bangsa karena pernah menjadi ketua MPR majlis tertinggi saat itu di Indonesia sampai itu juga aktivis karena pernah menggerak akan reformasi ya Mbak Amin ya tapi kaya sih kalau sekarang ini sudah kaya bukan zaman sampai Mbak Amin kalau asli mesak jenengan macak itu yang tidak seperti ini sampai sampai yang yang sampai yang enak mesak Mbak Amin yakin mesak malah itu Panjenengan tahun 98 masih ingat sampai pakai baju putih terus ini diikat reformasi karena kita-kita kan dulu ikut ikuti Panjenengan tapi itu dulu Mbak Amin kalau saya enak ini mesak malah ini ngaling dengan nonton Niko lah amit loh Mbak Amin kok kaya ini narasinya hampir persis sama dengan 98 dulu kan saat itu juga Adili Soeharto itu seret ke pengadilan biar yang jelas kalau salah dan seterusnya pokoknya itu tapi hasilnya apa kalau almarhum Pak Herta itu sampai menghempuskan nafas terakhir di dunia di dunia ini apa apa itu jatak gata gata jenjana itu perjuang itu real apa Quran ya apa ngawang ngawang karena itu di dunia 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 rapor saya 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 video video dulu kan hampir sama itu narasinya kata kalimat kalimatnya itu hampir sama yang tolong lah tiga yang doa bukan ini ya bahag seseorang warga untuk berdemokrasi dan mendapatkan perlakuan hukum yang sama tapi yang membacakan terus yang di belakang masih muda-muda rasanya malah mesak apalagi yang dihadapi masanya sekarang ini warga Indonesia kan banyak anak-anak jenji anak-anak milenial apa yang nyambung dikai yang yang mengingati yang masak ini bahamin bahamin ini ngopo akhirnya kan anak-anak milenial juga mencari ini mencari historis historis jejak-jejak yang dulu sehingga nanti menemukan hampir sama kan gitu atau kalau tidak ya itu biar dibacakan muda-mudahan di belakang saja oke tinggal menghitung hari 20 Oktober 2024 Prabowo Gibran akan memimpin bangsa Indonesia menuju gerbang keemasan Indonesia Mas 20 45 mantap oke guys ya saya kira video-video yang sudah saya reaksi tadi sudah sangat cukup untuk bisa memberikan nasihat bisa memberikan masukan-masukan yang berarti yang positif untuk Pak Amin Rais agar segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar ya karena kasihan banget sayang banget di sisa-sisa usia Pak Amin Rais yang seharusnya bahagia bersama dengan anak cucu tapi beliau malah memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit lagi ini dengan banyak melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi sekeluarga ya Pak Amin Rais ingat dengan usia Bapak yang sudah semakin menua berbanyak waktu mendekatkan diri kepada Tuhan ya banyak berdoa berbuat baik tutur kata yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang positif yang memberikan manfaat kebaikan kepada banyak orang ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini bukan lagi panggung bagi Pak Amin Rais ya lupakanlah dulu mungkin Bapak pernah berjasa dibilang pahlawan reformasi dan sebagainya lupakanlah itu ya itu semua tidak akan berarti jika Pak Amin Rais masih menyimpan iri hati deki dan segala emosi-emosi negatif yang masih melekat di hati dan jiwa Bapak Amin Rais kalau semua itu masih melekat jadi pahlawan-pahlawan reformasi itu tidak akan berlaku bagi diri Bapak jadi itu saran saya mohon maaf saya juga malu menyarankan seperti ini kepada Pak Amin Rais yang lebih tua yang harusnya lebih bijaksana yang harusnya bisa memberikan motivasi memberikan saran nasihat yang baik buat kita anak-anak muda jadi sekali lagi mohon maaf buat Pak Amin Rais semoga video-video ini bisa menyadarkan Anda sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati